Saudara Netflix, Spotify, voucher game, kuota internet, sampai skincare menjadi ujian bagi Gen Z karena harganya pasti naik akibat PPN 12 persen. Jangankan memikirkan tabungan atau investasi. Gen Z harus mengeluarkan uang minima 1,75 juta lebih besar dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan hidup. PPN 12 persen yang berlaku 1 Januari 2025 menjadi pukulan telak bagi dompet Gen Z dan masyarakat menengah bawah. Memakai jurnal Center of Economic and Law Studies Selios, tarif pajak yang lebih tinggi bisa menyusutkan belanja rumah tangga lebih dari 40 triliun rupiah. Masyarakat tak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sebelumnya. Bahkan khusus bagi Gen Z atau kelompok usia yang baru memasuki dunia kerja, dampak tarif PPN 12 persen sangat signifikan. Dalam setahun, minimal, pengeluaran mereka akan lebih besar 1,75 juta per tahun. Sejumlah barang dan jasa yang paling populer di kalangan Gen Z dan akan kena kenaikan PPN di antaranya kuota internet, Netflix, Spotify, voucher game online, kosmetik maupun skincare, dan kopi susu. Minimal, tarif PPN 12 persen pada barang ini adalah 100 ribu rupiah setahun. Menurut saya mungkin bakal ada yang berbeda gitu, karena kan kemarin segini sekarang naik gitu. Mungkin untuk sekarang yang kepikiran itu untuk berhemat aja sih mbak, jadi biar pengeluaran gak terlalu banyak gimana gitu aja sih. Menurut saya sih mungkin bisa ditinjau lagi sih mbak. Aku Gen Z yang suka banget ngopi-ngopi itu udah pasti banget ya, aku juga mahasiswa, terus aku juga kalau hiburan itu suka banget nonton konser, nonton konser juga. Dan kalau misalkan sampai pajak naik itu kayak berasa banget ya kayak sesek dompetnya gitu. Mungkin aku lebih apa ya harus prioritasin kebutuhan aku yang lain juga, terus kalau misalkan emang aku butuh ya hiburan atau ya soal lifestyle kayak gitu, aku harus mikir-mikir lagi kali ya, buat mikir kayak gitu harus hemat juga dan ya pastinya kalau mau nabung ya ya pasti. Berasa apa lagi buat Gen Z ini yang sering nongkrong kayak beli kopi atau nongkrong di mal-mal gitu itu bakal apa ya, bakal mempengaruhi daya beli konsumen juga nih. Mungkin akan berbeda, karena kita harus mengatur keuangan juga kan, karena adanya kenaikan itu. Mungkin aku bisa lebih memanage uang sih dan untuk meminimalisir banyaknya pengeluaran, mungkin bisa tadinya aku beri kopi di luar, jadi bawa kopi dari rumah, bawa bekal gitu sih. Kenaikan pengeluaran akibat PPN 12% cukup signifikan bagi generasi muda yang masih berada dalam tahap awal karir mereka. Pengeluaran yang lebih besar sangat mempengaruhi masa depan Gen Z, karena kemampuan menabung dan investasi turut tertekan. Ekonomi bilang, kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025 akan lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi jika dipatalkan. Karena persoalannya Gen Z hari ini tuh lebih banyak dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi. Di balik banyaknya Gen Z yang bekerja, ada banyak lagi Gen Z yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian Gen Z juga punya beban pendidikan dan biaya hutang yang cenderung lebih besar daripada generasi sebelumnya. Sehingga memang ketika dilakukan intervensi kebijakan, ya sesederhana pertama intervensi kebijakan yang paling signifikan yang harus dilakukan adalah yang membatalkan kenaikan PPN 12%. Karena Gen Z menjadi salah satu kelompok yang terdampak dan implikasinya juga sangat signifikan kepada Angkatan Kerja Indonesia dalam beberapa waktu berdepan. Yang kedua, saya kira pemerintah juga perlu memikirkan dampak lanjutan ya ketika Gen Z mengurangi konsumsi. Dampaknya tidak hanya terhadap daya saing ekonomi nasional ya, tetapi juga output ekonomi nasional kita juga akan mengalami pengurangan signifikan. Tidak hanya bagi Gen Z, kenaikan pajak yang lebih besar juga membuat kelas miskin berubah menjadi lebih miskin. Kelompok ini harus mengeluarkan uang lebih besar 100 ribu rupiah per bulan atau minimal 1 juta 200 ribu rupiah dalam satu tahun. Negara perlu memastikan kesehatan APBN dengan penerima negara yang lebih besar. Tetapi tidak dengan harus mengorbankan kebahagiaan masyarakat yang terpaksa mengeluarkan uang lebih besar ketika kebutuhan hidup terus menjepit. Di Amega Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV